Memang perbedaan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tetap muka langsung itu sangat berbeda, terutama untuk penumbuhan karakter. Jadi kalau di dalam kegiatan pembelajaran daring itu, kita hampir tidak pernah menyentuh anak-anak secara langsung, sehingga karakter anak itu tidak bisa kita bentuk. Sedangkan pendidikan kita itu kan sebenarnya yang utama adalah membentuk karakter anak-anak kita, seperti itu kan. Nanti prestasi belajar itu akan mengikuti di belakangnya. Namun sisi baik dalam kegiatan daring itu adalah bagaimana anak-anak semua bisa menguasai IT dengan baik. Setuju, Bu. Dan guru-guru kami juga menguasai IT dengan baik. Setuju, setuju banget. Halo, selamat pagi menilang siang Ibu Remy. Pak Remy, Pak. Ibu Remy? Iya, betul. Iya, betul. Ibu Remy siap. Wakil kepala sekolah SMP Negeri Tiga Kota Cilegon. Oke, Pak. Mungkin kita... Saya bukan wakil kepala sekolah, tapi saya adalah PLT. Kepala SMP Negeri Tiga Kota Cilegon. Betul. Artinya Pak Didi sudah memasak pensiun? Betul. Oke. Jadi saya diberi tugas amana dengan sendirian untuk membantu masa transisi ini menjadi seorang PRT di SMP Negeri Tiga. Ibu, mungkin salam kenal dari kita dari Lugas TV kepada Ibu PRT, Ibu Remy ke PRT SMP Negeri Tiga Kota Cilegon. Mungkin yang pertama yang mau saya tanya, Ibu Remy, mohon berkenan, apakah petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan untuk ajaran, pendaftaran ajaran PPDB tahun 2022-2023 sudah terbit, Ibu? Belum, kebetulan belum terbit. Juknis, juklaknya belum kami terima, cuma setiap ada pertemuan atau rapat-rapat Dinas, sering disinggung oleh Ibu Kepala Dinas, baik oleh Bapak Habit, tentang rencana pelaksanaan PPDB di tahun 2022-2023 ini, Pak. Oke. Tapi belum ada juknisnya. Oke, Ibu Remy, tentunya kan dari pihak sekolah, mungkin Ibu baru menjabat sebagai PRT di sana, tentunya ada persiapan langkah-langkah yang sudah dilakukan dari pihak sekolah, Bu? Bisa Ibu dijelaskan, Bu? Nah, iya, iya. Tentunya sudah ya, Pak Nagaya, karena kan ini waktu yang cukup mendesak, di sekitar pertengahan Juni itu ada pelaksanaan PPDB, jadi kami di sini berkoordinasi dengan para wakaset, dan sudah dibentuk juga panitia yang akan menjadi pelaksana dalam kegiatan PPDB. Sudah kami bentuk dan sudah kami koordinasikan dengan sekolah. Seperti itu, Pak. Oke. Boleh nggak Ibu jelaskan, Bu, Remy, sebelum PRT mungkin menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri mana, Bu? Nah, sebetulnya saya saat ini definitif di SMP Negeri 1, Kota Ceklon, Pak Nagaya, SMP Negeri 1. Pak Ruli juga ini ya, gantinya Pak Ruli? Betul, betul, saya mengharap Pak Ruli. Oke, Bu, jadi biar lah. Oke, kita sedikit tentang menyongsong tetap muka, ya tentunya selama ini kurang lebih 2 tahun, ada pola-pola belajar 25 persen, jumlah siswa 50, dicoba 75, mungkin ke depan ini menjadi 100 persen. Apa, Bu, yang Ibu melihat perubahan yang dialami anak didik di masa pendidikan secara online, Bu? Silahkan, Bu. Oke, jadi memang perbedaan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tetap muka langsung itu sangat berbeda, terutama untuk penumbuhan karakter. Jadi, kalau di dalam kegiatan pembelajaran daring itu, kita hampir tidak pernah menyentuh anak-anak secara ini, Pak ya, secara langsung. Sehingga karakter anak itu nggak bisa kita bentuk. Sedangkan pendidikan kita itu kan sebenarnya kan yang utama adalah membentuk karakter anak-anak kita. Seperti itu kan, nanti prestasi belajar itu akan mengikuti di belakangnya. Nah, namun sisi baik dalam kegiatan daring itu adalah bagaimana anak-anak semua bisa menguasai IT dengan baik. Setuju, Bu. Dan guru-guru kami juga menguasai IT dengan baik. Setuju, setuju banget. Jadi, kepasan menguasai. Artinya secara tidak langsung dengan adanya pandemik ini, diadarkan-nyadari sistem online, mendorong secara tidak langsung anak-anak didik maupun guru ya, Bu, ya, untuk menguasai IT ya, Bu, ya? Betul, betul sekali. Pembelajaran yang sekarang ini kan memang pembelajaran di abad segini ini memang mengutamakan bagaimana penguasalan IT. Oke, Bu, kita tahu wali kota kita, Tlegon, Bapak Herdi Agustian bersama Wakil Wali Kota, Bapak Sanuji Peta Marta, membuka 4 SMP Negeri Baru di kota Tlegon. Tentunya ini untuk yang kedua kalinya di dalam pedaktaran murid baru, ajaran baru. Dari sisi, sisi sinergitas, apa yang menjadi masukan-masukan yang Ibu berikan kepada masyarakat luas ataupun calon orang tua, apa tentunya dengan pola jonasasi? Apa sinergitas yang sudah dilakukan selama ini, Bu? Ya, khusus di SMP Negeri 3 Kota Tlegon ini karena memang zonanya ada dua sekolah ya, dengan SMP Negeri 13 kalau nggak salah. Jadi kami tentunya akan bekerjasama dengan pihak SMP Negeri 13 ketika nanti zona-zona anak-anak siswa kita itu yang memang tidak masuk ke dalam zona SMP Negeri 3, maka tentu akan ditampung di SMP Negeri 15 seperti itu. Insya Allah mereka akan membuka 4 kelas di tahun ini. Artinya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat nih, artinya memang itu semua sekolah sama, ada nggak sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, Bu? Oh, iya untuk, kami memang sudah merencanakan ya Pak ya, karena sekarang kan pelaksanaan belum dilakukan, tapi kami sudah membuat perencanaan akan memberikan pengarahan atau pengumuman melalui web kami gitu, untuk memberitahu bahwa setiap sekolah di Kota Cikbol itu memang sudah oke seperti itu. Oke, luar biasa. Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan pesan ya, pesan kepada orang tua, orang tua yang mau mendaftarkan ke SMP 3 ini, tentunya pesannya mungkin, walaupun belum keluar juknisnya, beberapa petunjuk teknisnya, namun dari kita, dari media, bisa aja Ibu memberikan kepesan kepada masyarakat, khususnya kepada sahabat Nugas TV, agar mengikuti pola-pola aturan-aturan dari penaktaran, silahkan Bu. Iya, jadi untuk masyarakat di sekitar SMP Negeri Tiga Kota Cilgon, yang ingin memasukkan anaknya ke SMP Negeri Tiga Cilgon, kami membuka lebar pintu kami, nanti akan kami umumkan, apa namanya, kriteria, kemudian batasan-batasan zonasi, berapa persennya nanti akan kami umumkan secara terbuka, baik lewat media sosial, lewat Facebook kami, lewat IG kami, dan tentunya lewat web sekolah. Setelah kami nanti menerima juknis, kami akan segera tayangkan untuk masyarakat buah, apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk memasuki SMP Negeri Tiga Kota Cilgon. Oke, makasih Ibu Remy atas kesempatannya kepada kita, semoga nanti sistem pendaftaran ini, baik secara jaringan, lancar semua Bu, tidak ada kendaraan ya Bu ya. Amin, amin, semoga amin. Oke, terima kasih Ibu. Demikian sahabat Nugas TV yang bisa kami sampaikan. Iya, semuanya, kamu. Informasi dari SMP Negeri Tiga Kota Cilgon yang di Jabasa ini, PLT Ibu Remy, mengatakan bahwa sejauh ini belum terbit petunjuk teknis atau juknis tentang pedaftaran ajaran baru 2023. Tentunya dengan adanya pandemik ini, ada nilai positif dan negatifnya. Positifnya bisa dikatakan, baik anak-anak, anak didik, bahkan guru juga dapat menguasai ilmu IT. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam sehat selalu. Salam celegon.